Musni Wijaya Setelah hampir 10 tahun kejuaraan sepak bola wanita di Sumsel Mati Suri serta telah dicabutnya sangsi FIFA terkait pembekuan PSSI PSSI Sumsel langsung mendobrak dengan diselenggarakannya sepak bola wanita yang dimulai pada tanggal 18 hingga 22 Mei 2016 dan diikuti 10 klub dari berbagai wilayah di Sumsel dengan menggunakan format grup Menurut Musni Wijaya, ketua PSSI Sumsel yang ditemui pada selasa 17 Mei 2016 mengatakan dalam kejuaraan ini diikuti oleh 10 peserta dan akan berlangsung di Stadion Bumi Sriwijaya dengan menggunakan format grup dengan waktu 2x30 menit dan mempereburkan hadiah untuk juara 1 sebesar 20 juta rupiah juara 2,15 juta rupiah dan juara 3,10 juta serta 2,5 juta rupiah untuk pencetak gol terbanyak serta pemain terbaik Bensi Group, sangsi dari katakanlah Kementerian Pemudaan Lohraga PSSI ini bangkit juga, jadi bukan hanya sepak bola wanita tapi harapan kami kebangkitan sepak bola secara nasional nanti hadiah yang diperbutkan selain mereka memperoleh tropi tetap dan bergilir nantinya juara 1, mereka juga mendapatkan medali dan ada hadiah uang berupa untuk juara pertama itu 20 juta yang menambahkan ke depan PSSI Sumsel akan membuat agenda rutin untuk turnamen setiap kebola wanita ini dan melakukan pembinaan untuk membentuk satu tim dan akan disiapkan untuk ASEAN Games 2018